selamat menikmati saya mengadakan pelatihan manajemen ODS 3 bagi pengelola, autor, dan reviewer saya mengucapkan terima kasih atas perkenaan kaderan Bapak Pak Rul Islam saya kira beliau ini dari politikas Mamuju kemudian Bapak Ibu pengelola director-in chief Ibu Baikemi Bapak Haji Aminuddin kemudian Bapak Supirno Ibu Elfrida Semelrabung Ibu Darmi dari Keperawatan Poso Ibu Dewi Norfianas Warko dari Keperawatan Poso Bapak Daimang Eba dari Keperawatan Duwuk kemudian Bapak Marul Islam saya kira ini dari politikas Mamuju Ibu Helena kemudian Ibu Nur Arifah Bapak Tekan Ramadhan dan Bapak Sigit Muhammad Muzul manfaat dari pengelolaan jurnal itu kemudian sangat dirasakan saat ini dimana kebutuhan-kebutuhan dosen itu akan kebutuhan LKD jadi artikel-artikel yang dipublikasikan secara Open Journal System itu lebih mudah disinkronis di Google lebih mudah disinkronis di Google Scholar kemudian dari Google Scholar lebih mudah disinkronis di Sinta dan kemudian di Sinta lebih mudah disinkronis dengan Sister jika kita pengelola jurnal maka kita bisa membantu teman-teman yang kekurangan artikel namanya kekurangan publikasi mungkin bisa agak mundur dari publikasi sebelumnya disinilah manfaatnya jika kita menjadi pengelola jurnal kita bisa menentukan sendiri kapan terbit dan siapa-siapa saja yang akan terbit di jurnal tersebut kemanjuan jurnal Norsi Lentora saya kira sudah cukup baik tentu tetap kita dampingi terutama dalam hal ketepatan waktu terbit ketepatan waktu terbit kemudian kita harapkan nanti mendapatkan mohon nanti Bapak Firi EPD dimasukkan sebagai reviewer kemudian jika ada Bapak Ibu yang memiliki teman di luar negeri tiga orang dari luar negeri maka itu akan sangat membantu nanti untuk persiapan akreditasi kalau kita lihat posisinya hubungan kita dengan Dikti sudah baik untuk penelian jurnal kemudian mohon isi dalamnya diperbaiki dan berharap di 2022 jurnal Norsi Lentora itu bisa terakreditasi jika pengelanannya seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Kadar Ramadhan maka jatuhnya di Sinta Tiga jika kurang bagus ya jatuhnya di Sinta Empat dan begitu seterusnya kita berharap kita pada awal-awal akreditasi itu bisa mendapatkan Sinta Tiga atau Sinta Empat tapi alangkah betulnya kalau bisa dapat Sinta Tiga karena jalan itu sudah kami juga banyak mengucapkan terima kasih atas kerja yang luar biasa dari Pak Kadar Ramadhan membantu mendampingi jurnal-jurnal yang ada di Kutekas Pemimpas Pahal semoga semoga tahun ini bisa menjadi dosen berprestasi tahun 2022 kemudian Ibu Yemi mohon semangatnya Ibu mengerjakan jurnal itu memang awalnya agak sulit tapi nanti akan terasa itu kalau sudah terakreditasi bukan lagi kita yang akan mencari artikel mereka yang akan menghubungi kita minta-minta artikelnya dipublikasi di tempat kita itu yang akan terjadi bekerja untuk jurnal ini tidak lama hanya dua tahun saja setelahnya itu ibarat menandam panennya dua tahun kemudian jadi mohon semangatnya kemudian untuk dukungan untuk dukungan pendanaan secara untuk honor sudah ada namun yang belum ada adalah cetaknya karena pendanaan cetak publikasi itu juga untuk ada beberapa hal yang tidak terakomodir dalam honorarium maka itu bisa diambilkan dari cetak jurnal dan normalnya cetak jurnal itu sekitar 30 juta itu sudah untuk dua edisi dan untuk 150 eksempler setiap edisi begitu normalnya artinya dengan dana seperti itu pengelola jurnal bisa lebih mudah mengelola jurnalnya memang dana reviewer belum dicantumkan dalam SB standar biaya umum tapi kalau kami lihat di standar biaya umum itu satu orang reviewer itu bisa satu orang 1,5 maksimal jadi kalau misalnya ini kita sudah diminta untuk revisi anggaran revisi 1 anggaran 2022 maka kemarin saya sudah sampaikan juga sama ibu ketua jurusan ibu selfie bahwa mohon dukungan untuk jurnal karena nasib teman-teman itu banyak tergantung dari publikasinya kalau publikasi artikelnya bagus maka mudah-mudahan LKD-nya juga bisa lebih mudah kita harus saling membantu ibu dukungan dana disiapkan oleh pihak rektorat kemudian dukungan teknis oleh pengelola jurnal kemudian kegiatan ke teknis sebaiknya rutin kita lakukan saling mengajak saling mengajak supaya pemaham kita terhadap manajemen OJS ini juga lebih hasil kerja-kerja ini nanti akan kita nikmati bersama dan semakin membantu bagi kita semua saya mengacau terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sudah meluangkan waktu semoga apa yang Bapak Ibu kerja kali ini menjadi bagi kita semua wabillahi topik walaidah assalamualaikum wabillahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam wabarakatuh ya terima kasih saya sampaikan kepada Pak 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 Kapus PPM yang sudah memberikan arahan dan memasukkan buat pengembangan dari lentoran jurnal ke depan dan jurnal-jurnal di Polite Kemenkes Palu pada umumnya acara selanjutnya yang sangat dinanti tentunya materi yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh Pak Kada Ramadhan karena ini yang saya tunggu-tunggu juga supaya kita bersama-sama mengerjakan jurnal ini bukan single fighter kata Pak Kadar kemarin jadi semua kalau kita belajar saya rasa semua orang bisa mungkin hanya waktunya saja kemarin sedikit terpapar jadi hari ini kita akan diberikan materi yang luar biasa oleh pemateri kita yaitu Pak Kadar Ramadhan calon dosen berprestasi tahun depan ini Pak amin ya Pak untuk mengefektifkan waktu karena ini hari Jumat saya persilahkan langsung kepada pemateri kita Pak Kadar Ramadhan untuk memberikan materinya silahkan kepada Pak waktu dan empat saya persilahkan baik terima kasih Ibu Emi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Yang terhormat Pak Kapus Penelitian Pak Fami Hafid Bapak Ibu Desen Pengelola Jurnal yang hadir pada pagi hari ini dan ini yang dari jauh nih dari Mamuju selamat datang Pak Farul jadi kebetulan Pak Farul ini adalah akan nanti jadi editor jurnal Banua Kesetan Lingkungan baik Bapak Ibu sekalian sebelum masuk ke materi tentang penerbitan manajemen OJS3 saya akan menyampaikan dulu review hasil akreditasi jurnal Poltec kita kemarin yang bisa dapat sinta tiga Alhamdulillah sebenarnya kita sebenarnya momennya pas karena kita sebenarnya masih pakai penilaian yang lama sekarang tantangannya adalah penilaian akreditasi jurnal sudah ada panduan baru dan itu sebenarnya cukup berat karena kita bukan hanya dari lingkup kita harus mengundang editor review dari luar bahkan juga dituntut ada artikel-artikel yang dari luar nah ini sebenarnya tantangan kita sekarang bagaimana perjuangan kita menunggu dua tahun sebenarnya kalau dapat simpatik itu luar biasa tapi kalau misalnya di bawah itu kita tiga tahun lagi harus berjuang agar seperti yang dibilang oleh tadi Pak Afami kita tidak mengemis lagi saya sekarang merasakan itu Bu Emi Bapak-Ibu yang lain saya hampir tiap hari ada yang WA menanyakan itu ada slot ada slot jadi kalau sekarang kita bisa lebih jual mahal setidaknya kalau tidak sesuai template ya sudah disuruh bukan ditolak disuruh kembalikan perbaiki kemudian kembali istilah jika sesuai sesuai secara minimal kita akan publish semua Bapak-Ibu sekalian jadi tidak terkhawatir oke izin share oke apakah sudah kelihatan Bapak-Ibu sudah Pak sudah Pak kadar sudah jadi jadi sebelum masuk ke materi inti ya saya ingin memaparkan dulu terkait hasil akreditasi yang kemarin apa saja sih masukan-masukan yang perlu kita perbaiki khususnya bagi jurnal-jurnal yang akan akreditasi 2022 kita masih punya waktu dua terbitan ya untuk memperbaikinya sehingga hasil nanti hasil pada saat akreditasi sesuai dengan harapan kita oke saya izin matikan ini ya video ini jaringannya agak lambat oke baik Bapak-Ibu sekalian jadi ini adalah review dari asesor pada saat akreditasi Polite Kita Jurnal Pengabdian Masyarakat jadi editor insidenya adalah Pak Fahmi kemudian saya sebagai managing editor baik jadi penilaian akreditasi jurnal ada delapan unsur ya ada delapan indikator yang harus yang dinilai yang pertama adalah tentang penamaan jurnal ilmiah kemudian kelembagaan penerbit penyuntingan dan manajemen jurnal kemudian ini sebenarnya yang paling penting substansi artikel jadi kalau dilihat dari porsi penilaian untuk skornya ini paling banyak ada 39 poin maksimal yang bisa diperoleh di substansi artikel kemudian gaya penulisan penampilan keberkalaan dan penyebar luasan ini masih sesuai dengan pedoman akreditasi jurnal yang 2018 kemarin sudah ada edaran dari dikti ada pedoman bar untuk 2022 oke sekarang kita bahas satu-satu ya pertama tentang penamaan jurnal ilmiah jadi ini adalah evaluasi dari asesor kemarin kita dinilai oleh dua asesor jadi kalau dari segi nama Polte kita jurnal pengamas itu memang kurang spesifik ya karena mencakup kesehatan umum tapi kalau misalnya jurnal-jurnal lain seperti jurnal Lentora Marago itu sudah spesifik ya sudah spesifik karena keilmuannya sudah menghusus kepada keperawatan kesehatan lingkungan ada juga gisi jadi untuk jurnal-jurnal yang akan akreditasi dari segi penaman jurnal ini sudah bisa mendapatkan skor maksimal karena lebih spesifik kemudian untuk penaman jurnal harap teman-teman perhatikan apakah nama yang di jurnal yang di web jurnal itu sama dengan yang ISSN nah ini yang kadang sering berbeda adalah di jurnal ada misalnya Lentora Narsin Jurnal dalam kuruk LNJ sementara di ISSN LIP-nya itu tidak pakai singkatan nah ini kembali lagi harap diperhatikan jadi kita mengikut apa yang tertulis di ISSN LIP kemudian yang kedua kelembagaan penerbit kemarin Poltec kita memang masih Poltec Kemenkes Palu belum berafiliasi atau bekerjasama dengan organisasi profesi kemarin kemarin Pak Fami kalau tidak salah sudah mengirimkan RAF MOU dengan PPNI nah semoga itu bisa ditindak lanjuti sehingga untuk nilai di kelembagaan ini bisa mendapatkan nilai maksimal ya karena Poltec bekerjasama dengan PPNI sama halnya juga dengan Gizi dan Kessling itu sebaiknya bekerjasama dengan organisasi profesi yang ditingkat pengurus pusat ya jadi untuk dua poin ini saya pikir Madago atau Polinter harus bisa mendapatkan skor maksimal berikutnya terkait penyuntingan ya dan manajemen jurnal jadi kemarin kita dapatnya 10,5 nah ini ini yang berat sebenarnya sekarang ya karena reviewer editor kemudian reviewer editor harus berkualifikasi internasional jadi pembuktiannya itu adalah minimal ada pernah menulis di jurnal terindes kopus atau web of science dan itu harus dapat di tracking 5 tahun terakhir ya jadi tadi Pak Fahmi sudah sudah menyerangkan untuk melampau feri dan insya Allah boleh pasti akan bersedia ya jadi perlu juga cari negara dari negara lain ya dari Malaysia atau dari Filipina ya dan lain-lain mungkin ini mohon bantuan Pak Sigit ya mungkin ada channel atau kolegi yang ada di luar negeri bisa diajak untuk menjadi reviewer maupun menjadi editor kemudian untuk review itu yang direview adalah secara substansi ya jadi substansi yang direview dan minimal 2 orang kemarin untuk untuk jurnal baik BBC juga sih dan termasuk politik kita itu masih 1 orang nah ini harapan saya untuk jurnal-jurnal yang akan akretasi untuk terbitan berikutnya sebaiknya 2 reviewer jadi 1 artikel direview oleh 2 orang minimal 2 orang kemudian Dewan Editor sudah sama tadi ya dengan reviewer harus ada dari negara luar ya kalau mau dapat nilai maksimal sih 4 negara berarti kita tinggal butuh 3 negara dari luar kemudian ya ini kemarin kita masih karena kita mulai mengulai jurnal kontekan ini kan masih start nol ya jadi belum tahu apa-apa seiring berjalanan waktu alhasil dari terbitan pertama sampai akhir memang tidak konsisten nah yang diperlukan dalam pengelolaan jura adalah konsistensi ya misalnya templatenya harus konsisten dan jika ada perubahan ya perubahan di template atau di format penulisan itu sebaiknya dibuatkan dijelaskan secara rinci pada jurnal history ya kemudian format keyword ini lagi-lagi harus konsisten ya kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu huruf miring maka semua artikel huruf miring Indonesia tidak miring maka tidak miring jadi semua harus konsisten antar artikel antar terbitan kemudian format kesimpulan saran harus konsisten kemudian penggunaan tabel ya jadi tabel juga itu ternyata dinilai jadi misalnya kalau kita hanya apa namanya hanya baris atas sama bawah tiga garis ya sisi tiga garis jadi semuanya seperti itu jangan apa namanya berbeda-beda tiap terbitan nah ini ini saya harap jadi perhatian Bapak Ibu pengolah jurnal intinya sebenarnya konsisten dan jika ingin merubah boleh asalkan semua tercatat di histori jurnal ya kemudian evaluator 2 sebenarnya mitra bestari memberikan catatan substansi nah ini juga ya jadi penilaian reviewer itu jangan lagi apa namanya mengulas misalnya kesalahan penulisan penulisan misalnya tipe-tipe jadi lebih ke substansi artikel yang dinilai misalnya apa sih kebaruan dari penelitian ini kemudian metodenya metode-metode statistik yang digunakan intinya dia membahas tentang substansi artikel di catatan-catatannya itu disini juga sebenarnya asesor itu paling suka dengan jadi kalau banyak catatan atau komentar itu bagus di mata asesor artinya bahwa reviewer bekerja dengan baik oke berikutnya tentang substansi substansi artikel penting apalagi penelitian mencantumkan state of the art dalam artikel itu mereka itu di pendahuluan biasanya itu yang mereka cari mereka cari kemudian tulisan minimal dua negara dan dalam terbitan naskahnya jadi kita butuh nih autor atau artikel dari luar nah caranya sebenarnya kita bisa meminta teman kita misalnya lagi lanjut di luar negeri itu bisa ternyata digunakan yang penting afiliasinya dari luar kemudian yang agak situasi pengamas ya jadi pengamas kan minimal ya kita minta dia lah bikin apa gitu penyeluhan foto-foto kemudian buat laporannya nah ini tantangannya ya kita harus banyak jadi harus ini lagi lebih banyak keluar daripada ke dalam kemudian yang evaluator dua kontribusi kebaruan artikel ini bicara lagi tentang state of the art apa sih bedanya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya kemudian process gap-nya apa tujuannya harus ada di akhir kalimat bagian pendahuluan kemudian jumlah citasi juga di dimension tiga tahun terakhir ini kemarin kita salah ini ya salah perhitungan kemarin dikira dari Google Sekolar ternyata sekarang sudah beda ya dari dimension untuk melihat sudah berapa banyak sih artikel dari jurnal kita yang disitasi jadi sebenarnya gampang caranya ya untuk meningkatkan meningkatkan ini misalnya kita bisa citasi tapi di jurnal tujuan kita itu doinya harus aktif jadi kita misalnya citasi artikel kita kita terbitkan di jurnal A tapi jurnal A itu tidak aktif doinya itu tidak terhitung tidak masuk hitungan jadi makanya agak heran kemarin kenapa di Google Sekolar kan ada 20 citasi tapi kenapa di dimensionnya yang satu ternyata setelah di cek hanya itu saja yang aktif doinya nah ini juga menjadi perhatian agar ketika kita mau submit jurnal di luar carilah jurnal-jurnal yang doinya aktif kemudian nah ini juga yang paling penting di substansi pustaka ya nah ini makanya kenapa sih kita harus pakai mendeley pakai mendeley pun sebenarnya masih banyak juga yang metadatanya yang tidak lengkap misalnya jurnal kadang tidak ada volumenya tidak ada isunya tidak ada halamannya makanya ini salah satu tugas yang cukup berat sebenarnya ya karena ini pasti akan dinilai ini bahkan menyarankan untuk terbitan berikutnya itu minimal 20 pustaka minimal 20 dilengkapi dengan DOI kemudian minimal referensi 10 tahun terakhir nah ini butuh effort yang lebih sih pengalaman kemarin memang beberapa jurnal beberapa partikel ya kami ini kami bantu kami tambahkan referensi kami carikan referensi terbaru sebenarnya dengan dengan adanya publish or perish mendeley search DOAJ itu sebenarnya cukup membantu mencari referensi yang banyak dan caranya pun sebenarnya kita sudah ketahui ya jadi dalam satu kalimat itu minimal 1-2 referensi jadi kalau kita menerakan pola tersebut insya Allah ini akan tercukupi karena pengalaman rata-rata sih arti kalian masukkan satu paragraf satu referensi jadi kalau dilihat jumlahnya itu memang sangat sedikit ya jadi itu terkait daftar pustaka kemudian deskripsi finding oke ini temuan-temuannya ya bagaimana impact di bidang kisah-kisah perlu adanya komparasi dengan penelitian sebelumnya sesuai atau tidak serta kontribusi pada ilmu pengetahuan oke ini terkait lagi dengan substansi jadi memang harus diperhatikan juga isi dari naskah yang masuk oke kemudian gaya penulisan nah ini juga harus ini kembali ke konsistensi jadi mulai dari afiliasi itu harus lengkap ternyata ya harus ada kota harus ada negara jadi jangan hanya prodi D3 keperalatan Palu Politekes Kemenkes Palu tapi harus lengkap dengan kota dan negara jadi untuk memudahkan asesor untuk melihat diversitas naskah kemudian penulisan email sebagian hyperlink sebagian tidak oke ini banyak ini jadi kalau kita pakai hyperlink semua hyperlink kalau tidak tidak intinya harus konsisten kemudian penulisan abstraknya kemarin belum konsisten juga ada yang italik ada yang reguler struktur abstrak cukup baik nah ini saran saya sebaiknya dalam abstrak kita apa namanya ada apa namanya imrat ya jadi ada introduction metode result dan discussion nah itu sebaiknya ada di bold-bold ya sehingga abstrak yang masuk itu lebih terstruktur karena kemarin waktu awal-awal tidak dibuat seperti itu sehingga autor juga mungkin tidak memperhatikan dengan baik kemudian kata kunci harus lebih spesifik sebagian sudah umum kemudian format gambar nah ini untuk pengamah sususnya ini yang sangat penting untuk diperhatikan kadang foto-foto yang dimasukkan itu hasil dari capture jadi ada foto di capture kemudian dimasukkan ke artikel itu mengurangi kualitas gambar jadi sebaiknya foto yang dimasukkan itu adalah foto yang high definition kalau misalnya teman-teman boleh juga pada saat si autor mensubmit artikelnya itu juga minta submit juga fotonya jadi di file tersendiri sehingga pada saat mau publish itu bisa diperbaiki gambarnya kemudian sistem pengutipan oke ini sistem pengutipan kemarin sudah konsisten karena memang semua kami jadikan sebagai ini pakai manual semua tidak ada yang manual oke tadi reference manager ya ini terkait dengan daftar pustaka harus konsisten metadata harus lengkap kemudian jumlannya harus minimal 20 jadi untuk terbitan berikutnya ini bisa dimasukkan di template untuk syarat minimal ini ya daftar pustaka kemudian kata kuncinya kata kuncinya baiknya ditulis dengan mengutang konsep yang dituliskan kemudian bagian ke enam penampilan ini juga kemarin sudah bagus ya sudah A4 kertasnya kemudian penggunaan nah ini penggunaan chart harus konsisten jadi apa namanya judulnya harus dibawa kemudian tata letaknya diperhatikan tata kiri tata kanannya nah ini harus diperhatikan baik-baik kemudian kesalahan pengetikan ini masih ada ditemukan kemudian kata asing ada yang belum dimiring jadi masih belum konsisten kemudian tadi ini terkait resolusi gambar yang saya jelaskan tadi fotonya memang harus yang bagus jadi ketika di zoom itu tidak pecah gambarnya kemudian juga kalau bisa rasionya harus sama jangan satu besar satu gambarnya kecil jadi harus sama jadi itu harus dijelaskan di template jurnal kemudian jumlah artikel pada terbitan telah konsisten karena kemarin rata-rata lima-lima artikel kemudian harus dituliskan pada jurnal history jadi ini juga jadi kalau lima sebaiknya lima boleh enam atau tujuh tapi itu harus dijelaskan pada jurnal history jadi setiap perubahan harus dicatat kemudian sebaiknya editor memperhatikan jarak antar kata kemudian jika terfoto pilih resolusi yang baik nah ini diingatkan kembali oleh asesor dua jadi lagi-lagi gambar gambar itu jadi fokus perhatian kita karena memang kalau pengamas kan memang lebih banyak gambar jadi minimal ada foto yang di dalam masker oke berikutnya keberkalaan ini sudah baik ya isunya telah terbit sesuai periode kemudian editor baiknya konsisten dalam jadwal penerbitan jadi nah ini perlu diperhatikan jadi kalau sudah tanggal 31 Oktober 30 Oktober ya harus di ini harus dipublish jangan sebaiknya jangan lewat untuk awal-awal sebaiknya jangan lewat kalaupun lewat jangan lebih dari satu bulan sebaiknya sehingga itu masih bisa dikatakan sesuai masih sesuai waktu kemudian penyebar luasan pengelola sebaiknya meningkatkan kunjungan unik jadi harus sering-sering dikunjungi makanya informasi informasi jurnal itu sebaiknya ditambahkan sehingga orang orang tertarik untuk mengunjungi website kita harus sering-sering call of paper jadi setidaknya orang itu tertarik untuk mengunjungi jurnal kita yang kita kelola kemudian jangan lupa indeksasinya berharap bisa DOAJ kemarin sebenarnya ada pelatihan di Malang besok-besok tapi pas saya tanya-tanya sudah tutup itu pelatihannya luring di Malang dan itu langsung asistensi jadi kayaknya setelah pelatihan langsung disubmit di DOAJ tapi karena kemarin saya terlambat dapat info makanya terlewat kemudian oke ini sama tingkat penyebar loasan artikel ini biasanya dilihat kunjungan uniknya itu di start counter terakhir ini rekapannya rekapannya jadi nilai-nilai jadi kemarin dari 100 kita dapat 62,75 jadi gaya penulisan yang cukup tinggi ya apalagi kan di volume 2 nomor 1 nomor 2 jurnalnya cukup baik penulisannya jadi tampilannya pun cukup baik kita hanya kemarin di terbitan-terbitan awal kemudian yang paling rendah penaman jurnal karena memang nama jurnalnya kan terlalu umum jadi untuk jurnal-jurnal yang lain sudah ada misalnya Narsing kemudian Gisi Kessling itu saya pikir ini bisa lebih maksimal lagi kemudian kelembagaan jadi kemarin hanya 75% jadi kalau teman-teman berhasil kerjasama dengan IB dengan PPNI dengan HAKLI ini bisa 100% nah yang perlu ini nih ya substansi artikel betul-betul harus diperhatikan ya ini hanya 53% oke keberkalaan 63% oke jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian hasil akreditasi kemarin semoga ini menjadi masukan bagi pengelola jurnal yang akan akreditasi 2022 termasuk jurnal bidan cerlas dan politik kita yang akan reakreditasi ya semoga bisa memperoleh hasil yang maksimal lagi oke seperti itu Bapak Ibu sekalian silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan mungkin satu-dua pertanyaan sebelum ke manajemen OJS3 baik terima kasih Pak Kadat untuk materi yang pertama silakan dari Bapak Ibu editor mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi tadi yang pertama untuk persiapan akreditasi kita ke depan yang mungkin dari Madaguh dari Spasta Arena dari Banua dari Lentora mungkin ada yang ingin ditanyakan silakan ya jadi kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki sehingga minimal simpa 4 kita jari karena sebenarnya simpa 3 sama simpa 4 itu sih kalau di di kumnya itu 20 poinnya nah itu ini harus kerja ini ya harus kerja sama kerja cerdas sehingga hasilnya sesuai inilah sesuai sesuai ekspektasi lah ya minimal itu target kita minimal simpa 4 tapi dengan pengalaman kemarin sih untuk memperoleh simpa 3 sebenarnya sangat-sangat terbuka intinya buat nanti ini betul-betul kita perbaiki baik-baik ya nah sebaiknya kita cerda keluar kalau ada yang teman yang ada lagi kuliah di Jepang atau di dimana ya sudah ajak aja ini menulis mungkin kita bantu ya kalau mungkin dia lagi silu kita bisa bantu sehingga ya kalau intinya kalau sudah teragetasi akan 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 jadi orang yang dicari dari luar silahkan mungkin Pak Sigit gimana Pak punya kawan dari luar suaranya Pak suara Pak Sigit oke mungkin halo ya kebetulan ada teman yang lagi ngambil tapi nanti coba saya kontak dulu untuk terbitan yang berikut ini dua terbitan lagi kita upayakan sih untuk bisa maksimal nanti nyari lagi yang bisa kita kontak cuman editor itu lumayan berat juga kalau nyari reviewer harus dari luar sama sih maksudnya yang yang tadi temannya lagi sekolah itu bisa jadi reviewer bisa jadi reviewer juga bisa tapi ya sebaiknya naskahnya dalam bahasa inggris tapi supaya oh ya benar-benar kalau bahasa indonesia pun itu jangan sampai tetap dihitung sebagai dari indonesia tapi kalau misalnya naskahnya bahasa inggris dan direview dalam bahasa inggris nah itu lebih bagus lagi berarti reviewer kita naskah manuskrip yang diberikan ini harus bahasa inggris dan kita juga mereviewnya dalam bahasa inggris dan diterbitkan dalam bahasa inggris juga ya untuk yang dari luar untuk Indonesia misalnya reviewer Indonesia kemudian naskahnya tidak apa-apa Indonesia diterbitkan dalam bahasa Indonesia tidak masalah seperti itu Pak oke baik-baik kemudian izin bertanya Pak Kadar kita kan sudah terbit beberapa penerbit terbitan sebelumnya kan nah ini terbitan ini kita upayakan bisa lebih baik lagi nanti Pak mohon bantuannya Pak siap-siap saran-sarannya nanti ya apanya sih bisa-bisa lebih baik itu aja untuk terbitan terakhir kita kejar iya jadi kalau belajar dari pengalaman yang kemarin yang berarti kita ya itu terbitan pertama dan kita itu ya siada aja sih Pak tapi pas dua itu memang betul-betul apa namanya betul-betul diperbaiki dan ya Alhamdulillah hasilnya sesuai ini lah bukan sesuai kemarin sih harapannya ini sinta ini lah sinta apa namanya sinta empat lah ya minimal ternyata ya puji syukur juga kita bisa maksima hasilnya jadi kalau kita lihat voltaik kita yang terbitan pertama yang isi satu ya oke oke terbit oke ini yang terbitan pertama coba kita lihat oke ini ini yang terbitan pertama Bapak Ibu ya jadi sangat sederhana simple ini cuma seperti ini kemudian ini yang terbitan berikutnya nah ini sudah lebih berwarna sudah ada yang seperti ini sudah ada crossmark sudah ada open access jadi kemudian ini sih yang kemarin sebenarnya ada reference linking nah ini ini juga kemarin salah satu nilai nilai tambah dari voltaik kita nah jadi dari yang sesederhana ini sampai yang seperti ini nah jadi kan ada prosesnya ya ada proses perubahan template jadi itu sangat dibolehkan ya bolehkan untuk memperbaiki yang penting sebenarnya di setiap perubahan itu ini dicatat di history jurnalnya ya tercatat jadi 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 jangan berkecil hati bagi yang awal-awal apa namanya masih sangat sederhana masih ada waktu untuk untuk ini ya untuk memperbaikinya jadi ini seperti ini contoh jurnal history-nya ya jadi kalau setiap ada perubahan-perubahan template itu kita jelaskan di sini apa-apa yang berubah apa-apa yang ditambah atau apa-apa yang dikurang oke seperti itu Pak Sigit ya Ibu Emi Pak Adianti Yagi sih ini harusnya jadwalnya nih tahun 2022 Pak Kader mau tanya ya ya silahkan Pak Emi ya tadi kan berarti terkait hasil reviewer tadi yang akiliasi berarti yang kota negara itu bisa ditambahkan juga di template barunya berarti ya ya untuk template baru ditambahkan ibu terus terkait sama apa namanya jumlah artikel yang dipublish per ini per volume-nya tadi kan misalnya lima misalnya lima terus selanjutnya enam selanjutnya tujuh berarti setiap itu kita masukin di history jurnalnya kalau dia ada perubahan atau harus tetap berapa yang jumlah minim misalnya kita tetapkan tujuh per volume bisa saja bu intinya kalau berubah itu disampaikan di ini di history jurnalnya di historinya ya misalnya lima kemudian nah mungkin kalau misalnya ada alasan karena ada jurnal yang disemmit makin banyak yang boleh juga kalau misalnya kenapa kurang dijelaskan juga misalnya reviewernya banyak yang lambat mengembalikan hasil review seperti itu tidak masalah pokoknya selama dijelaskan di history perubahan apapun intinya ke arah perubahan yang lebih baik tidak masalah tapi sebaiknya konsistensi kalau lima lima dulu nanti kalau sudah lepas penilaian ya baru itu terserah intinya sebenarnya yang untuk dinilai saja dulu ini yang baru kita perhatikan silakan ada pertanyaan lagi mungkin diskusi dari Bapak Ibu editor sebelum kita berpindah ke materi selanjutnya mungkin Pak Adianti Gisi bagaimana Pak ya saya terima kasih ini sama Pak Kadar ini hanya kita mau anuin nih apa mau curhat aja dulu ini ini kan kalau Gisi ya swasta harina swasta harina kalau yang edisi Agustusnya kemarin 21 itu sudah saya kasih terbit dua hari lalu kayaknya itu masih kurang satu atur jadi dua hari lalu masih bisa lah diklaim BKD cuman yang disampaikan oleh Pak Kadar tadi terkait dengan template ya memang sih kalau saya lihat ini sudah dapat pencerahan dari Pak Kadar kayaknya template kita itu masih sederhana sekali ini kan swasta harina Februari ini ada lagi satu volume mau terbit satu volume untuk Februari kira-kira untuk misalnya mau pengajuan akreditasi misalnya di Februari ini kami perbaiki templatenya misalnya sudah menggunakan template baru nanti ditambahkan di histori penjelasan perubahan template masih bisa maksimal ya misalnya kita pengajuan akreditasi setelah Februari maksudnya ada perbaikan di satu nomor kemudian nilai untuk format template artikelnya masih bisa maksimal ya tidak perlu menunggu misalnya dua nomor cukup satu nomor diperbaiki sudah bisa maksimal kira-kira menurutnya Pak Kadar atau bagaimana kalau melihat pola yang sekarang kalau kita lihat pola akreditasi yang sekarang itu biasanya penilaian dilakukan akhir-akhir ini akhir-akhir tahun jadi ini kan kalau swastaharena terbit Februari dan Agustus jadi ini sebenarnya ada dua terbitan nanti yang kita menggunakan template baru kan yang lebih yang lebih lengkap lah elemen-elemennya jadi ini sangat mungkin kan Pak Adi jadi masih ada peluang untuk dua terbitan setelah terbit Agustus kita ajukan akreditasi pengalaman kemarin di Polte kita itu kami ajukan bulan Oktober kalau nggak salah Oktober dan cepat di ini sih dan itu juga sebenarnya berkat bantuan Pak Fami ya sehingga kita bisa dinilai lebih cepat masih bisa Pak Adi dua ini Februari dan Agustus gunakan template baru perbaiki semua dan sebentar di materi yang kedua itu ada contoh template yang sebaiknya kita ikuti itu mengambil dari jurnal plus one dan itu kalau kita ikuti itu saya yakin lah bisa lah ya kita bisa bisa maksimalkan terbitan berikutnya seperti itu Pak Adi ya ya jadi ya cuma pakar intip dulu tuh kita cuma pakar template-nya tuh masih ini sekali oke case tadi nah ini nah ini harus harus dibedakan mana yang original research dengan case study jadi ada ada sectionnya tersendiri nah ini bisa coba kita lihat mana nih Madago ya coba kita lihat Madago ini doinya sudah aktif Pak Adi belum ya belum belum oke nanti kalau ini nah ini ini semoga di terbitan berikutnya sudah ada dari luar ya artikel dari luar oh ya ini masih seperti template Anu ya yang awal ya oke coba daftar pustaka oh ya nah ini ini sudah pakai Mendeley ya sudah kayaknya ya sudah oke tinggal dibuat saja Pak Anu baru ya template baru kalau saran saya sih tergantung sebenarnya saya agak kesulitan kalau dua apa namanya dua kolom seperti ini apalagi kalau dapat tabel yang agak banyak sama yang pendek ya jadi kalau misalnya di template baru kalau saran saya sih sebaiknya gunakan satu apa namanya satu baris saja satu apa satu kolom saja supaya tidak merepotkan pada saat editing tapi kalau misalnya teman-teman pengelola bisa ya apa salah supaya ada perbedaan dengan yang lain dengan jurnal lain nah seperti ini ini ada terpisah nih ada sumbernya di bawah ini artinya disini kan nah ini juga spasinya masih jarang itu yang direkomendasikan ini spasi satu ininya penulisannya oke seperti itu ya Pak Adi ini tinggal ditambahkan genesis naskahnya misalnya disubmit tanggal berapa kemudian direvisi tanggal berapa disetujui tanggal berapa oke 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 ini yang madaku ya yang seperti tadi jadi ada original artikel ada case tadi jadi kalau misalnya memungkinkan misalnya literatur review sebaiknya dibuat seperti ini ada section-sectionnya ya jadi original artikel test tadi kemudian lah literatur review ini yang poso nah ini ini sudah dua volume dua nomor dua ini harusnya sudah bisa nih diusulkan agritasi tapi tergantung pengelolanya nanti kalau misalnya mau menambah lagi ini untuk memperbaiki lagi ya sebaiknya seperti itu nah seperti ini ya ini sudah cukup baik ada ini ya original research paper kemudian ada artikel history-nya juga sudah ada ini ya diterbitkan oleh oke sudah ada juga apa namanya copyright-nya juga sudah ada DOI-nya juga ini tabel-tabelnya kemudian oke referensinya sudah 15 ini sudah cukup baik lah Pak Kadar kalau kalau terkait template baiknya apa namanya format penulisannya dua kolom begini apa satu kolom saja ya soalnya kalau tabel-tabel yang panjang itu biasanya rata-rata penulis susah sekali menyesuaikan karena ada tabel yang lebar sekali kan iya itu makanya kemarin awal-awal kan kita juga pakai dua kolom seperti ini tapi itu memang agak menyusahkan si autor untuk menyesuaikan ini menyesuaikan betul makanya sebenarnya kalau mau pakai sebenarnya pakai satu saja supaya ini sih sebenarnya tidak menyulitkan editor nantinya kalau ya ini kalau misalnya mengedit begini butuh waktu lama sih untuk menyesuaikan apalagi kalau ada tabel itu yang paling banyak menyitu seperti itu Pak Adi ya jadi jadi baiknya satu kolom saja ya biar ini ya satu kolom sebaiknya oke 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 ini Madago ini kalau seperti ini ya sudah kita bisa yakin tapi ini yang terakhir ya jadi belum tentu belum tahu jadi saya Pak Adar jadi kita pengajuan setelah Halo Halo Pak Adar ya berarti maksudnya rekomendasinya Pak Adar lebih baik kita pengajuannya setelah terbit Agustus tahun ini ya ya sebaiknya seperti itu Pak artinya gini kita tidak apa-apa kalau dilihat dari polanya sih penilaian biasanya akhir tahun jadi masih ada kesempatan dua terbitan kalaupun nanti misalnya dinilai misalnya sudah bisa dinilai misalnya sebelum akhir tahun sebenarnya kalau saya tidak apa-apa kita apa namanya kita korbankan yang menunggu dulu sehingga hasilnya bisa lebih maksimal seperti itu sih artinya kan target kita ya minimal Sinta 4 kalau Sinta 4 kan 20 kalau Sinta 5 15 jadi ya lebih baik tapi kalau kayaknya belum akan berubah polanya ini sehingga penilaian biasanya masih di akhir-akhir tahun makanya sebenarnya tantangannya sekarang apakah yang Agustus itu bisa terbit tepat waktu artinya 1 Agustus minimal itu sudah publis sehingga langsung diusulkan seperti itu oke ini kembali lagi ke pengelola sih harus saya kontrak waktu nih harus saya apa namanya oke oke bisa itu sebenarnya kesempatan di pusat penelitian itu kan ada ruangan nah disitu dimana setiap minggu mungkin ada satu kali untuk saling sharing dengan yang lain itu bagus sih saling supaya tidak kerja sendiri nanti saya siap membantu juga kalau misalnya memang kebetulan lagi tidak ada tidak ada kegiatan oke oh jadi ini kemarin ya oke berarti Februari nih harus on time ini yang kemarin nih yang Agustus BKD iya kemarin BKD penelitian kosong ya terpaksa kita kejar satu ano oke ada lagi Bapak Ibu apa kita lanjut ya ini berikutnya kita akan lebih teknis ya kalau bisa kita langsung praktek mungkin ada teman-teman yang apa sih kendala-kendala dalam menggunakan OJS 3 pertama yang editor ya izin dulu leh ke rektorat sebentar bawa cas bawa cas ada di Pak berarti sekalian sama itu Pak nanti yang template yang disarankan Pak iya iya betul-betul ada di materi ini ada ya di materi ini ada template yang sebaiknya kita ini ini saya ambil materinya dari orang RJI Pak Erik oke jadi berikutnya ini tentang manajemen penerbitan OJS 3 jadi materi ini materinya Pak Erik Konto saya sudah minta izin sama beliau oke baik nah ini jadi yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang manajemen penerbitan artikel kemudian layout artikel jurnal jadi item-item apa saja sih yang sebaiknya ada dalam artikel oke jadi ini adalah role di OJS ya OJS 3 ada manajemen situs ada manajemen jurnal ada manajemen penerbitan jadi kalau untuk manajemen situs itu untuk IP supportnya ya ada instalasi OJS kemudian backup sistem dan data update pengamanan dan perbaikan sistem untuk kita ini yang pegang adalah Ibu Ibu siapa Ibu Irma ya Ibu Irma di Keseling kemudian berikutnya adalah manajemen jurnal jadi masing-masing jurnal itu ada ada jurnal manajernya ya ada jurnal manajer jadi tugasnya itu adalah ini mengatur tahapan lima tahapan jurnal ya tahapan-tahapan penerbitannya kemudian menyiapkan konten akreditasi jadi yang yang mendaftarkan karyuna itu adalah jurnal manajer kemudian menyiapkan indeksasi indeksasi Garuda kemudian Google Scholar itu jurnal manajer yang yang lakukan kemudian mengatur start counter untuk melihat berapa sih kunjungan tiap-tiap hari kemudian membuat profil Google Scholar jurnal nah ini apakah teman-teman sudah melakukan ini teman-teman jurnal manajer Ibu Emi sudah ada Google Scholar nya Bu ya apa-apa Google Scholar jurnal nya sudah ada belum kayaknya oke nah ini nanti kalau misalnya sebentar ada waktu kita buat ini ya jadi intinya yang penting kan punya akun Google Google jurnal itu bisa seperti membuat Google ini Google Scholar untuk individu kemudian untuk manajemen penerbitan ada ini ya ada editor ada section editor ada reviewer ada copy editor layout editor provider jadi sebenarnya dalam satu artikel idealnya ini ada 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 enam orang yang terlibat ada editor ada section editor ya halo yang yang swasta arena sudah saya bikin halo Pak Adi suaranya putus putus kan putus hilang oke lanjut oke baik jadi idealnya ini bicara ideal ya ada editor section editor reviewer dalam satu artikel ini jadi ini yang terlibat jadi yang menerima naskah yang mengelola naskah kemudian yang layout itu beda-beda seharusnya tapi kan kita terbatas ini ya terbatas terbatas tenaga ya jadi ya satu orang yang eksekusi oke berikutnya ini ya menurut Bapak Ibu kira-kira rute mana yang ideal kira-kira yang kiri atau yang kanan silakan memberikan di jempol atau teputangan silakan di izungnya kira-kira mana yang ideal yang kiri yang teputangan atau yang jempol ini kanan jempol yang mana Pak Ami jempol 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 kalau yang lain gimana Ibu Ami yang mana nih yang jempol atau teputangan coba teputangan oke jadi yang benar sebenarnya yang ini yang teputangan nih ya jadi jadi autor editor reviewer jadi bukan yang ini sebenarnya tapi kadang juga biasa kalau jurnal rintisan seperti ini ya ini yang sering kita lakukan sebenarnya tapi ya begitulah kenyataannya oke berikutnya ini ya jadi ini absennya sudah bisa di klik absennya sudah bisa di klik oke ini adalah alur OJS jadi pertama adalah submission jadi disini artikel diterima oleh editor jadi pada saat submission editor menugaskan kepada section editor yang kemudian dipertimbangkan ke tahap review nah pada tahap submission ini 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 kita bicara dulu yang ini ya yang idealnya jadi ketika ada artikel masuk Ibu Ami akan akan menugaskan kepada section editor ya apakah Pak Supirno atau Pak siapa Pak Sigit untuk diperiksa ya jadi artikelnya diperiksa apakah layak diteruskan ke review atau tidak ya apa yang dilihat disini yang dilihat oleh section editor adalah kesesuaian antara artikel yang masuk dengan skop jurnal ya oke kalau sesuai ya sudah diperiksa lagi yang lain kalau tidak sesuai maka itu di reject ya ditolak kemudian setelah sesuai skop maka yang diperhatikan adalah apakah sudah sesuai template kalau sesuai diteruskan ke review kalau tidak ditolak tapi untuk yang jurnal rintisan ya sudah walaupun tidak sesuai ya intinya sesuai skop kita akan tetap lanjutkan ke tahap review jadi idealnya seperti itu ya jadi artikel masuk editor menugaskan kepada section editor untuk review pendahuluan sebelum diteruskan ke review kalau misalnya naskahnya sudah sesuai ya maka dilanjutkan ke tahap peninjauan sejawat ya review kemudian segala revisi dari komentar reviewer yang perlu ditindaklanjuti oleh penulis ya jadi reviewer menilai substansi apa-apa yang perlu diperbaiki kemudian dikembalikan ya dikembalikan ke autor lewat editor kemudian kalau misalnya artikelnya sudah diterima ya sudah autor sudah merevisi kemudian setelah diperiksa oleh editor layak untuk publis maka lanjut ke tahap copy editing ya artikel-artikel yang diterima akan dipindahkan ke tahap ini berikutnya artikel akan disunting oleh copy editor nah disini tugasnya copy editor lagi untuk memperbaiki layoutnya ya layout naskahnya sampai tahap siap publish setelah copy editing selesai disetujui oleh semua pihak jadi pada copy editing ini alurnya sebenarnya kita harus mengembalikan kepada autor untuk melihat kembali ya mengecek kesalahan-kesalahan pengetikan mungkin melihat namanya apakah sudah sesuai atau tidak kemudian emailnya apakah sudah benar atau tidak jadi semacam di cross check kembali kalau misalnya autor sudah memeriksa dan tidak ada perubahan maka dia kembalikan lagi ke copy editor kalau sudah disetujui oleh semua pihak maka diteruskan ke produksi ke tahap produksi kalau sudah oke maka artikel itu dijadwalkan untuk terbit di edisi mendatang nah ini adalah alurnya dari submission review copy editing dan production oke nah ini ini tim editornya kalau jurnal sultan ya jadi editornya satu orang kalau seksi editornya beda-beda ini beda-beda ya ada lima orang yang terlipat ini ini beda-beda jadi copy editor beda kemudian layout editor beda prof leader-nya beda beda-beda ini beda-beda orang ini kalau yang ini ya kalau yang jurnal sudah inilah sinta tiga sinta dua sinta empat sebenarnya kadang masih seperti ini nah kemudian ini apa tim editor jurnal rintisan seperti kita ya jadi editor session editor copy editor itu orang yang sama ya prof leader-nya juga jadi inilah sebenarnya yang situasi di kita ya jadi satu orang saja atau hanya beberapa orang yang terlibat jadi misalnya gue yang satu naskah Pak Sigisat Maska nah ini memang tantangannya ya makanya kita harus kerja tim agar nilai akreditasinya bisa lebih baik sehingga kita bisa juga memiliki tim seperti ini oke alur penerbitannya ya dari summit hingga terbit jadi penjelasan tiap alurnya seperti ini oke jadi step by step alur penerbitan jurnal kemudian siapa yang terlibat pertama adalah ini ya submitting memasukkan artikel jadi yang terlibat disini adalah autor dan editor ya ketika artikel disubmit maka yang terlibat disini adalah autor dengan editor kemudian responding to submission setelah artikel masuk maka editor akan menugaskan kepada section editor untuk mengelola jurnal tersebut kemudian setelah itu tahap berikutnya adalah penugasan reviewer yang terlibat disini adalah section editor dan reviewer section editor tugasnya adalah memilih siapa reviewer yang sesuai dengan topik penelitiannya autor ya kemudian setelah reviewer ditugaskan maka berikutnya artikel akan direview oleh reviewer setelah itu reviewer akan memberikan mumpan balik merespon review untuk dikembalikan ke autor kemudian autor ya dia harus perbaiki kemudian mensubmit kembali kalau sudah setuju maka masuk ke copy editing yang terlibat disini adalah section editor menugaskan copy editor untuk memeriksa naskah kemudian setelah disetujui maka ke bagian produksi yang terlibat adalah section editor dengan layout editor jadi dua ini yang terlibat kemudian setelah naskahnya sudah siap sudah dalam bentuk pdf ya maka berikutnya langkah terakhir adalah diterbitkan ya di isu management jadi yang menerbitkan itu adalah editor ya bukan section editor jadi section editor itu tugasnya hanya pada sampai produksi yang berhak untuk menerbitkan itu adalah editor oke sekarang kita bahas satu-satu ya nah disini pada saat submit artikel yang harus dilakukan oleh editor adalah mengecek kelengkapan artikel mengecek kelengkapan artikel dan komponennya apakah misalnya ada data setnya ada instrumennya kemudian ada apa namanya ada layak etiknya dan lain sebagainya ini tergantung lagi dari kebijakan jurnal apakah hanya artikel saja ataukah wajib juga men-submit data set atau instrumen penelitian kemudian dia mengecek kelengkapan dan kebenaran metadata ya jadi harus dicek apakah yang dalam naskah sesuai dengan yang metadata 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 ini penting Bapak Ibu sekalian karena ini kaitannya dengan kalau di indeks nanti di indeks Google Scholar maupun dimension kalau makin lengkap metadata itu makin bagus makanya tugas editor memastikan apakah metadata itu sudah lengkap atau belum kejadian yang sering terjadi adalah kadang kalau misalnya kita men-submit hanya nama kita yang masuk kok autornya tidak dimasukkan itu kadang dilupa oleh yang autor jadi ini juga sering juga kejadian sama kita jadi sebaiknya pada saat autor men-submit semua autor itu harus dimasukkan juga mulai dari nama email kemudian afiliasi dan kalau bisa dengan doinya juga jadi ini yang harus dilakukan oleh editor oke berikutnya merespon artikel yang masuk jadi yang harus dilakukan adalah mengecek kesesuaian artikel dengan tujuan dan skop tujuan dan skop kemudian cek indikasi pelanggaran etika publikasi nah ini biasa yang terjadi adalah double submission biasa autor juga submit di tempat lain ini pengalaman di jurnal polite kita pas kemarin saya cek ternyata artikel-artikel yang dulu mungkin 1-2 bulan kemarin submit ternyata sudah publish di tempat lain nah ini ini memang sebenarnya itu pelanggaran etika dan sebenarnya kalau kita mau jahat sih kita terbitkan juga sehingga bermasalah nanti si autornya ini ada kemarin saya cek ada 4 naskah itu mereka sampai di polite kita tapi ternyata sudah publish juga di tempat lain nah ini sebenarnya sangat berbahaya kemudian mendelegasikan ke section editor melalui assign partisipan jadi di bagian ini di bagian ini ya assign di bagian assign ini kita menugaskan section editor yang untuk mengawal prosesnya review ini review artikel oke berikutnya ini adalah bagian merespon review ya berikutnya menugaskan reviewer yang dilakukan oleh section editor adalah lihat kembali ke tentang jurnal jika double blind jadi double blind itu baik penulis maupun reviewer tidak saling mengenal jadi identitas si author itu dihapus jadi judul apa namanya nama 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 author kemudian email afiliasi itu dihapus di naskahnya kemudian menugaskan reviewer melalui send to review select reviewer seperti ini tampilannya jadi minimal satu artikel ditugaskan kepada dua reviewer ini yang ideal jadi di bagian review disini kita menugaskan add reviewer kemudian memilih reviewer untuk menilai naskah kemudian tahap review yang harus dilakukan oleh reviewer adalah menerima undangan ya menerima undangan untuk mereview ya seperti ini tampilannya apakah dia menerima atau tidak ya kalau kalau dia tidak menerima biasanya akan mendapat pember apa editor akan menerima pemberitahuan ya dari reviewer kemudian kalau misalnya dia terima maka harus memberikan feedback substansi ya jadi memberikan feedback substansi lewat Microsoft Word kemudian reviewer memberi rekomendasi yang jelas kepada editor apakah diterima atau ditolak atau seperti apa oke jadi itu yang dilakukan oleh reviewer berikutnya kalau sudah direview maka reviewer akan memberikan rekomendasi ada kurang lebih ini ya rekomendasi yang diberikan oleh oleh reviewer pertama adalah menyetujui submission jika artikel siap langsung ke proses copy editing jadi kalau misalnya setelah dia nilai ini layak untuk tidak ada revisi maka langsung disetujui kalau misalnya ada revisi minor dia bisa memberikan apa namanya rekomendasi revision required jadi ada revisi minor yang harus ditinggal dan diterima oleh editor kemudian resubmit for review jadi kalau ada major revision jadi si autor harus memperbaiki kemudian mensubmit kembali untuk direview jadi ada dua ronde review kalau misalnya ronde satu mayor maka diteruskan ke ronde kedua jadi kalau revisi minor jadi setelah dari reviewer ke editor dikembalikan ke autor dari autor dikembalikan ke editor saja jadi editor yang meriksa apakah naskahnya sudah diperbaiki atau tidak tapi kalau mayor revisi dia harus autor harus perbaiki submit kembali kemudian direview kembali jadi ada dua kali review oleh reviewer kemudian resubmit elsewhere jadi artikel tidak cocok dengan fokus dan ruang lingkup jurnal ini biasanya sih yang tentukan ini adalah pada saat copy apa namanya section editor karena memang sudah diperiksa apakah sesuai skop atau tidak ini jarang dilakukan oleh reviewer kemudian menolak naskah artinya terlalu banyak kekurangan yang harus dibenahi berarti itu ditolak kemudian si komen meminta editor untuk memutuskan berdasarkan catatan jadi dia tidak menentukan hanya memberikan catatan editor yang tentukan apakah ditolak atau seperti apa ini tahap review kemudian berikutnya responding to review oke oke kemudian apa yang dilakukan oleh author jadi setelah ada revisi review dari reviewer maka author harus mengunduh artikel dari reviewer kemudian ini di word di apa namanya di download kemudian harus mengaktifkan track changes jadi kalau di word itu ada ada fasilitas track changes agar apa yang diperbaiki oleh si si author diketahui oleh si editor jadi lebih menggampangkan menggampangkan si editor untuk menilai apakah perbaikan yang dilakukan oleh author itu sesuai dengan masukan reviewer atau tidak jadi ini sebaiknya kalau misalnya teman-teman agar si author bisa melakukan ini bisa dibuatkan video tutorial video tutorial kemudian dicantumkan di halaman jurnal jadi agar memudahkan tugas kita dalam menilai artikel itu sudah diperbaiki atau belum diperbaiki kemudian berikutnya adalah copy editing jadi kalau misalnya artikel dari revisi tadi revisi author sudah dicek apakah telah merevisi sesuai komentar atau belum kalau misalnya sudah misalnya kita sudah setuju ini sudah setuju untuk menerima artikel ini maka kita mendelegasikan artikel tersebut kepada copy editor yang kompeten dalam dan ahli bahasa ya karena yang dinilai disini adalah tentang penulisan maka sebenarnya copy editor itu ahli dalam bahasa yang minimal dia menguasai PUEB ya PEDOMA umum mejaan bahasa indonesia kemudian copy editor melakukan suntingan dan unggahan hasil copy edit lalu dicentang artikel terkait ya jadi seperti ini cara menugaskan copy editor ya jadi memang sebaiknya dalam role nya itu kita buat seksi-seksi seperti ini bagian-bagian seperti ini copy editor kemudian section editor apakah untuk jurnal-jurnal rintisan sih biasanya hanya satu orang ya jadi biasanya dari awal sampai akhir terus yang kawal satu orang tapi untuk perannya sebaiknya kita buat jangan hanya sebagai editor tapi kita buat juga section editor dengan copy editor oke berikutnya setelah copy editing selesai maka ke bagian ini ya produksi jadi editor memproses artikel ke tahap produksi lewat send to production jadi kalau misalnya sudah disetujui maka diteruskan lagi ke produksi kemudian delegasikan artikel kepada layout editor jadi layout editor jadi layout editor ini yang apa namanya jadi naskah itu disesuaikan dengan template yang siap terbit oleh layout editor kalau misalnya tadi copy editor lebih membahas tentang tata bahasa kalau editor tentang tampilan tampilan jurnal siap terbit kemudian layout editor melayout dan mengunggah artikel via adgalley jadi kalau misalnya sudah layoutnya sudah sesuai kemudian disave as ke pdf maka artikel itu ditambahkan ke adgalley tambahan kemudian terakhir issue management yang dilakukan oleh editor adalah klik issue kemudian future issue kemudian klik create issue kemudian masukkan informasi-informasinya misalnya volume berapa nomor berapa tahun berapa kemudian pilih artikel yang siap terbit via submission produksinya lalu schedule for publication kemudian buka tablet of content dan urutkan artikel lengkapi formisian terakhir publish issue ini mungkin semua teman-teman sudah paham cara melakukan mempublikasi terbitan oke jadi seperti itu ya Bapak-Ibu jadi memang pekerjaan editor itu berat sangat berat nah itu bisa diperingat dengan membuat artikel template nah ini makanya kenapa sih pada saat pada saat membuat jurnal kita harus siapkan template sehingga pekerjaan kita itu bisa lebih ringan jadi tugasnya editor layout itu tidak seberat kalau misalnya tidak menyiapkan template jadi kita hanya fokus ke persoalan bahasa saja menilai apa namanya bahasanya itu oke ini adalah usulan template ya jadi ini salah satu contoh template ini bisa kita adopsi ya ini dari plus one ini jurnal yang top tier nah ini kurang lebih ini item-itemnya ya apa saja sih yang sebaiknya ada dalam apa namanya dalam artikel itu jadi ini pertama logo penerbit ya ada logo penerbit kemudian tipe artikel ini bagi yang menerima studi kasus kemudian literatur review ini sebaiknya ada di sini ya ini contohnya research article jadi ada tipe artikel kalau misalnya literatur review maka di sini adalah literatur review kemudian tiga adalah judul artikel nah ini juga judul artikel sebaiknya jangan huruf kapital semua Bapak Ibu sebaiknya adalah capitalize its work ya supaya tidak membuat pekerjaan lagi ketika kita memperbaiki metadata karena ini ini kan nanti doinya akan aktif jadi ketika kita misalnya di apa namanya disitasi oleh orang lain itu metadata sudah bagus penulisannya jadi kalau misalnya huruf kapital orang akan memperbaiki lagi judul itu nah ini makanya saran saya untuk judulnya sebaiknya adalah capitalize its work kemudian penulis ya penulis orcit afiliasi email jadi sebaiknya autor-autor itu ada orcitnya nah ini juga mungkin teman-teman bisa buat tutorial membuat orcit kemudian tempelkan lagi di halaman di laman jurnal afiliasi ada email ya itu harus ada kemudian crossmark ini crossmark ini di Polte kita sudah kami terapkan eh Polte kita pengamal sama JBC sudah ini sebaiknya juga kita aktifkan crossmarknya sehingga history artikel itu bisa bisa diketahui kemudian ada abstract ya abstract ini jelas ada kemudian logo open access ya nomor 7 jadi ada open access kemudian ada how to cheat jadi ada bagaimana sih cara mensitasinya itu ada juga disini kemudian ada editor nah ini yang baru ya jadi ada editor jadi karena editor itu kan berkontribusi juga dalam naskah ya nah ini ini yang akan coba diterapkan pada jurnal ini untuk JBC sama Polte kita akan diterapkan jadi nama editor akan ada juga disini nih ya sehingga dia juga bisa mendapatkan kredit dari artikel ini ya jadi sebagai editor nah ini ini kesempatan nih bagi teman-teman editor nih untuk menambah-nambah kum ya kemudian ada artikel history ya kapan artikel itu disubmit kapan direview kapan di accepted ya itu wajib ada sebenarnya kemudian ada copyright license dan permission ada disini juga copyrightnya itu dipegang oleh penulis ataukah jurnal kemudian ada data availability statement ya kesediaan data set apakah data setnya tersedia atau tidak nah ini memang jurnal ini sangat open access ya jadi semua hal dibuka selebar-lebarnya sehingga orang lain bisa memberikan masuk misalnya kalau ada yang peliru-peliru nah ini untuk JBC akan kami coba ini coba terapkan tentang ketersediaan data dan ini bisa memanfaatkan mendelai data ya jadi data setnya itu diunggah ke mendelai data ini juga sebenarnya membak salah satu cara untuk meningkatkan citasi ya apalagi sekarang trennya adalah tren meta-analisis ya siapa tahu penelitian kita kalau misalnya dia nggak cukup bagus bisa digunakan oleh peneliti-peneliti lain kemudian ini juga yang perlu ditambahkan funding statement ya siapa sih yang membiayai penelitian tersebut itu sebaiknya ditambahkan kemudian 14 struktur artikel sesuai sesuai tipe ya yang misalnya ini sudah masuk ke isinya isi artikelnya kemudian konflik of interest ini juga sebaiknya dimasukkan ya apakah ada konflik interest di dalamnya atau tidak pernyataan itu ya pernyataan konflik of interest berikutnya ada nama jurnal DOI issue date yang ini ini sebaiknya ada juga ini mungkin rata-rata sudah ada semua ya informasi tentang nama jurnal kemudian DOI-nya issue dan date kemudian 17 ada halaman ada halaman berikutnya ada header ada header di atas misalnya judulnya tentang apa kemudian ini ucapan terima kasih itu sebaiknya juga ada ya apalagi penelitian-penelitian yang dibiayai nah ini yang penting juga kontribusi penulis ya jadi sebaiknya biasakan kita banyak pengen ini sebaiknya harus jelas kontribusi masing-masing autor itu apa terhadap naskah ya jadi dalam taksonominya itu ada macam-macam ya jadi ada ada konseptual ada data curation ada investigation ada metodologinya ada bahkan administrasi proyek pun sebenarnya itu bisa dimasukkan sebagai autor software writing original draft kemudian writing review jadi selama kita berkontribusi sesuai dengan taksonomi itu kita bisa masuk sebagai co-autor nah ini ini sebaiknya dimasukkan untuk memperjelas kontribusi apa dari masing-masing kemudian terakhir adalah daftar pustaka nah ini daftar pustaka sangat disarankan untuk menggunakan aplikasi kemudian catatannya adalah ini sebenarnya disesuaikan sesuaikan dengan kebijakan masing-masing jurnal ini tidak tidak semua harus kita 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 ikuti ya misalnya kalau saya tidak mau mencantumkan kontribusi ya itu terserah terserah kebijakan masing-masing jurnal kemudian untuk mengecek maksudnya untuk melihat model-model template lain silahkan dikunjungi ini ya di overlive.com itu teman-teman bisa melihat model-model template jurnal ya kira-kira mana yang sesuai dengan dengan jurnal yang kita kelola oke kemudian ini juga penting ya mempercantik layout dengan ilustrasi kemudian jadi biasakan untuk penelitian biasanya tabel kemudian untuk gambar nah ini ini juga harus diperhatikan ya apalagi dengan konsistensinya itu kemudian ini yang harus diperhatikan ya untuk gambar apakah gambar itu memang betul-betul diperlukan ya kalau perlu ya apakah gambarnya itu sederhana jelas dan bebas dari objek yang tidak diperlukan ya jadi 10 item ini harus benar-benar kita perhatikan ya ketika di artikel itu ada ini ada gambar misalnya kemudian ada angka-angkanya apakah disusun dengan skala yang sama ya misalnya kalau kalau apa namanya satu angka di belakang koma ya semua harus satu angka di belakang koma harus inilah konsisten kemudian apakah semua gambar telah disebutkan dalam teks nah jadi gambar itu harus disebutkan juga dalam teks jangan hanya gambar tapi tidak dijelaskan dalam dalam naskah itu sama halnya dengan tabel ya jadi tidak ada penjelasannya mengenai tabel yang disajikan oke nah ini juga poin ini ya nomor 5 apakah semua singkatan penggunaan khusus apa penggunaan huruf mirin tanda kurung telah dijelaskan ya misalnya kalau ada istilah-istilah itu apakah sudah ada penjelasannya kemudian misalnya nilai P ini harus juga konsisten misalnya ada kadang nilai P ada P value ada hanya P saja nah ini konsistensi penulisannya itu harus betul-betul diperhatikan antar artikel antar terbitan kemudian kalau ada dua uji ada uji uji T uji menuit itu harus dijelaskan juga apakah nilai P ini diperoleh menggunakan uji apa itu harus ada kemudian apa lagi nih semua tabel telah disebutkan dalam teks jadi memang harus sudah disebutkan dalam teks oke jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan manajemen penerbitan OJS 3 jadi memang berat pekerjaan editor tapi kalau kita punya template yang jelas dan penjelasannya pun jelas sebenarnya itu bisa mempermudah kita dan yang penting adalah kerja tim ya jangan seperti Tuhan Sate satu orang yang kerja oke demikian Bapak Ibu sekalian silakan jika ada yang ditanyakan atau didiskusikan saya persilakan saya kembalikan kepada Ibu Emi ya terima kasih Pak Kadar sudah menyampaikan terkait dengan manajemen OJS 3 mungkin nanti bisa dipraktekan aku contohnya supaya habis Bapak praktekan nanti mungkin baru ada gambaran dari teman-teman editor yang sama-sama kita baru mau belajar ini bagaimana cara jadi misalnya kita di reviewer jadi section editor layout editor tadi copy editor mungkin bisa dicontohkan mungkin Pak satu dulu baru nanti kita buka diskusi oke baik berarti kita mulai dari submit ya oke mungkin Ibu Emi bisa mencontohkan atau Ibu Emi yang submit jadi saya ceritanya sebagai editor boleh seperti itu oke tadi udah ada saya lihat ada yang sudah memasukkan dari Poltekes Kalimantan Timur mungkin itu aja yang diiniin Pak oke bagusnya Ibu Emi saja yang ini nanti saya pandu Ibu Emi yang yang apa namanya yang klik-klik bisa gak iya maksudnya atau siapakah atau Pak Sigit mungkin yang mau jadi ini nanti kita bantu arahkan boleh boleh silahkan silahkan saya oke silahkan di-share Pak Sigit sudah ada akun sebagai editor ya ya saya sudah cek sudah ada coba saya pindah di di laptop oke Ibu Emi Ibu Emi kan sebagai ini ya sebagai apa namanya editor jurnal manajernya ya nah Ibu Emi berarti pertama dulu yang harus menugaskan kepada siapa untuk anunaskah ya silahkan Ibu Emi share ininya share apa namanya share screennya sudah terlihat Pak masih ini masih hitam oke sudah silahkan Ibu Emi tidak ada Ibu Emi not phone oke silahkan Ibu Emi ya jadi Bapak Ibu jadi pertama kan seperti ini ya jadi ada ada pemberitahuan di sebelah kanan atas ada editor lentora silahkan di klik di klik dashboard ya oke disini tampilannya ya oke jadi kalau di NS segment itu adalah artikel-artikel yang belum ditugaskan jadi artikel yang masuk akan muncul di ini NS segment kemudian ini ada dua artikel yang masuk ya ada dua artikel yang masuk misalnya ini Pak Edi Sukamto misalnya Ibu Emi mau menugaskan siapa jadi pertama adalah Ibu Emi harus menugaskan kepada editor untuk mengelola naskah ini ya oke kemudian silahkan Ibu Emi memilih kira-kira siapa editor yang mau ditugaskan oke silahkan ini menugaskan kepada Pak Sigit kemudian oke satu saja atau langsung dua satu-satu Pak kalau misalnya dua bisa langsung langsung maksudnya untuk memilih ini satu-satu kalau misalnya dua pilih lagi berikutnya kalau untuk Lentora apakah kebijakan dari Ibu editor-inchief Ibu Emi satu saja atau dua Ibu biasanya saya satu Pak kalau reviewernya baru dua editornya satu reviewernya yang double blind oke berarti ini ke editor section iya oke ini Bapak Ibu sekalian website jurnal kita memang bermasalah dengan email jadi tidak apa namanya itu tidak akan muncul notifikasi di email jadi kita harus sering-sering buka OJS jadi jangan mengharapkan menunggu notifikasi di email saja jadi kita harus sering-sering buka ini buka OJS oke coba Ibu Emi coba di klik Edi Sukanto buka artikelnya coba tadi kan sudah menugaskan Pak Sigit maka di bagian partisipan ini sudah ada jurnal editor Sigit Muhammad Nozul berarti yang terlibat di dalam naskah ini ada dua Pak Sigit dengan Pak Edi kalau misalnya Ibu Emi mau menambahkan lagi editor itu tinggal tambahkan lagi assign-nya oke misalnya seperti itu ya oke berarti tugas berikutnya ini sudah ke Pak Sigit ya saya coba ya ya silahkan Pak Sigit oke klik my ini my kue my ya my itu belum ada ya ini email yang berbeda ya Pak tidak tidak Sigit M Nozul oke kok gak muncul di ini ya ya oke nah disini berarti nah kalau di my ini my assign ini berarti artikel yang ditugaskan kepada kita jadi ini adalah tanggung jawabnya oleh editor oke silahkan dibuka Pak oke nah oke setelah itu berarti Bapak ini memeriksa ini nya file nya itu di download yang download ya yang submission file itu di download Pak oke ini ya itu saja Pak yang di .docs itu saja yang di klik saja ini ya file nya supaya tidak dalam bentuk zip oke oke kemudian oke itu sudah kemudian Bapak akan memeriksa artikel tersebut apakah sesuai dengan template atau tidak apakah sesuai dengan scope atau tidak oke Bapak Ibu yang lain silahkan di ini ya di ya misalnya ini sudah diperiksa ini misalnya sudah ini lah diteruskan ke reviewer maka Pak Sigit klik send to review oh yang ini ya ya send to review send to review oke kemudian pilih pilih file yang tadi yang sudah tidak ada namanya yang tidak ada namanya tidak ada ini upload file oke 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 tidak ada tidak itu Pak di upload file ini oke kemudian pilih yang bawah artikel itu yang bawah itu ya pilih artikel text oke kemudian upload file cari file yang tadi file yang sudah tidak ada nama ini nama apa namanya nama 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 ini ya yang sudah saya revisi itu yang yang belum yang belum yang ini oke jangan sampai ini ya kok ini file yang dikasih ke revir sudah ada reviewnya oke kemudian terus continue ya ya continue lagi kemudian complete sudah kemudian yang atas dihilangkan contohnya yang atas oke saya send oke dan review oke ini yang ke reviewer dulu ini pak iya ke reviewer dulu kemarin saya kan karena double blind jadi saya hapus itu-itunya pak oh iya gak apa-apa iya memang ini kan dihapus ya oke setelah itu bapak pilih reviewer ad reviewer ya silahkan tugaskan kepada dua orang disini ya oke misalkan siapa nih ibu ibu rsanti saja tadi tentang apa ya ini kan langsung otomatik ini kan pasti akan langsung masuk ke beliau ya enggak itu akun aku saya buat sendiri oh oke berarti saya sembarang aja ya satu-satu pak satu-satu pas sigit oke satu-satu ya siap-siap setelah itu select reviewer nah ini kalau mau kirim email di ini kalau tidak mau dikirim email itu dicantrein saja tuh jangan down send email oke ad reviewer atau mungkin kirim email juga ya biar dia ada notifikasi boleh-boleh kirim saja pak double blind ya iya karena tadi namanya sudah dihilangkan berarti double blind ad reviewer saja baik oke sudah nah kemudian tambah lagi satu saya akan Pak Bahar ya boleh karena pak kasih itu Irsanti kalian kah sudah oh sudah kasih yang lain jangan Pak Bahar Berselvi jangan ke atas lagi Pak Ferry Pak Ferry Fendi deh nanti ada yang bisa login as sebagai Ferry Fendi iya Pak iya Pak yang login semua itu saya kemarin Pak iya dimaklumi kalau login Pak siap 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 oke udah oke kalau seperti ini tugasnya si apa section editor sudah selesai dia tinggal menunggu dia tinggal menunggu pembalik dari reviewer siap siap seperti itu kira-kira prosesnya kalau masuk ke reviewer mungkin bisa dilihat karena kita ngerjain semuanya nih ibu emi mungkin bisa masuk sebagai reviewer dulu salah satunya ibu oh iya coba ini jangan di-publish ya ya di-cut di-cut pasti di-cut nanti di-cut nanti di-cut dulu ya nanti di-cut dulu ya nanti di-cut dulu Pak tenang ini bisa post-recording ibu emi post-recording oh iya post-rule nih gak usah di gak usah di potong-potong emi sebelum sebelum ano sebelum ditutup itu kemarin saya lihat di di RKL itu anggaran jurnalnya perawat itu masih pembuatan jurnal lagi itu mohon direvisi karena kan nanti saya sampaikan sesuatu sama ibu saya karena itu lumayan besar untuk masing-masing jurnal jadi mohon di terutama yang itu honorarium mediter lah ya ditambahkan poinnya juga perlu dipertimbangkan mumpung mungkin ibu Darmi atau ibu Dewi ini mumpung ada Pak Kapus ada yang mau disampaikan kira-kira kendala atau apa silahkan 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 disampaikan pak ini ada rekamannya sehingga sampaikan secara langsung oleh ibu supaya bisa ditindak lanjut di di pusat penerbangan tinggal keperawatan ini yang belum laporkan revisi satu ini mumpung belum dilaporkan silahkan bu Darmi gimana atau aman kah ya terima kasih pak terima kasih Pak Kapus memang di RKKL itu masih pembuatan untuk jurnal Mandago Narsing dan Mandago Pengapas jadi mungkin dari Pak Kapus aja nanti mungkin dengan ibu kajur kami karena pengaturan yang lebih baik menurut Pak Kapus terima kasih baik-baik terima kasih banyak Pak Kadar sudah Bapak Ibu sedikit Bu tadi saya ketemu Pak Pak Jirilah tentang MOU itu Pak bagaimana oh PPNI itu Pak PPNI Besar Pak Kapus sudah saya sudah kirimkan yang sudah saya sudah kirimkan yang saya sudah ubah waktu saya di Surabaya itu saya sudah seperti kita dinomori aja dan ditantangkan kalau bisa diprint nanti kita ketemu Pak Direktur jangan lupa itu kan ada empat jurnal kalau bisa empat-empat juga ada MOU-nya ya masing-masing tiap jurnal tinggal ganti nama aja ada maaf izin sedikit Pak kalau Madago Pengakmas itu kan itu tetap health kesehatan nanti nanti sesuai dengan yang di LIPI yang ISN-nya itu harus sesuai dengan itu nggak apa-apa Bu Darmi nanti nanti itu biasanya di skopnya aja dibatasi oh gitu iya aman-aman oke saya mohon izin ini Pak baik baik Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 untuk kegiatan pada hari ini hari Jumat untuk kegiatan manajemen pengelolaan untuk OJS 3-nya kita akhiri insya Allah mungkin Jumat depan kalau memang tidak ada kegiatan mungkin kita lanjutkan lagi dengan kegiatan untuk pelatihan bagaimana menjadi reviewer seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi demikian saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh